Intro Bawa uang ratusan juta rupiah pria tewas dirampok Kantor BNNP Kalimantan Timur diserang masa Siswa isi liburan dengan sunatan masak Intro Ya selamat pagi saudara apa kabar hari ini Selain tiga informasi tadi sejumlah informasi dan berita menarik lainnya Akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Tenggarong hari ini Selama 30 menit ke depan bersama saya Safin Agnesia Inilah Kompas Tenggarong selengkapnya Intro Ya saudara mengawali informasi kita hari ini Teror bom kembali terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur Kali ini warga dihebohkan dengan temuan benda diduga bom Terletak di depan rumah Pastor Gereja Katolik Hati Kudus Samarinda Seberang Rabu Pagi Tim penjinak bom dari Gegana Detasemen B Brimopolda, Kalimantan Timur langsung melakukannya Warga Kelurahan Mangku Palas Samarinda Seberang, Kalimantan Timur Dihebohkan dengan temuan benda yang diduga bom terletak di depan rumah Pastor di halaman Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus Di Jalan Patimura SMP Negeri 8 Samarinda Rabu Pagi tadi Personir dari Polresta Samarinda maupun Polsekta Samarinda Seberang membatasi warga agar tidak mendekati ke TKP Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan Rabu penjinak bom atau G-Bob dari Tim Gegana Detasemen B Pelapor Brimopolda, Kalimantan Timur Samarinda yang tiba di lokasi kejadian Berhasil mengamankan sebuah bungkusan yang diduga berisi bom tersebut Dengan cepat, tim penjinak bom menggunakan alat pendeteksi ekstray Meneliti bungkusan tas plastik yang berada di tepat di samping tiang teras rumah tinggal Pastor Yohanes Pastor yang bertugas di Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Setelah melalui pembesaran berulang kali Akhirnya diputuskan bungkusan tersebut tidak diriledakan di TKP Melainkan dibawa ke markas Brimop di Samarinda Seberang Dengan dibungkus bom blanket atau selimut bom Untuk selanjutnya diurai dan dianalisis Menurut Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Eriadi Penemuan bungkusan yang diduga berisi bom ini pertama kali ditemukan oleh Pastor Yohanes Yang membuka pintu melihat bungkusan dengan ukuran cukup besar Terletak di samping tiang teras rumahnya Melihat benda mencurigakan tanpa disertai keterangan pengirimnya atau pemilik Pastor Yohanes langsung menghubungi salah satu jemaat yang bekerja sebagai polisi Saat ini pihak Poresta Samarinda masih melakukan penyelidikan siapa pemilik bungkusan tersebut Dan mencari pelaku yang meletakkan bungkusan di teras rumah pastur Beruga bom ini rupa untuk teror Karena itu setelah kita lakukan evakuasi bersama Brimop Barang ini pertama di ekstray itu kelihatan ada berupa serbuk Tapi asal ekstray ini kita akan dalami Tadi sudah diamankan barangnya sudah dibawa ke Brimop Selain serbuk ada kabel-kabel atau logam gitu Sementara asal ekstray tidak kelihatan Tidak kelihatan Pak ya Selain benda yang diduga bom tersebut Polisi membawa Pastor Yohanes dan saksi pertama kali melihat benda tersebut untuk dimintai keterangan Belakangan diketahui bahwa bungkusan tersebut adalah kelapa muda Arditya Abdul Aziz, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Kepolisian Resor Kota Samarinda, Kalimantan Timur Sempat dibikin sibuk dengan temuan benda mencurigakan diduga bom di dalam tas plastik Hasilnya, benda itu adalah buah kelapa muda Kepolisian memastikan pelaku pembuang kelapa di halaman gereja paroki hati kudus Yesus Dalam pencarian Kapolda Kalimantan Timur Irjen Syafarudin yang tiba di lokasi gereja paroki hati kudus Yesus Kecamatan Samarinda, Seberang, Kalimantan Timur Rabu siang langsung mendatangi lokasi penemuan benda mencurigakan yang diduga bom di dalam tas plastik Dari hasil evokasi yang dilakukan tim kegana BRIMOB Detas Semen B Kapolda Kalimantan Timur Irjen Syafarudin mengungkapkan Jika isi dari tas plastik berwarna putih tersebut hanya berisikan kelapa muda Kendati demikian, dirinya memastikan kini kepolisian tengah memburu pelaku Yang menyeletakkan kantong plastik itu di halaman rumah pastur Dengan memberi waktu satu minggu Dirinya pun menegaskan bahwa benda yang mencurigakan bom Meski akhirnya adalah buah kelapan Namun hal ini adalah bentuk teror Hingga telah menakuti warga Samarinda dan harus ditindak Tingkatkan patroli, deteksi dini Setelah diteliti isi bom tadi apa? Kelapa Kelapa Mudah loh kelapa Tidak ada unsur bom isinya Tidak ada kelapa Tidak itu bukan sebuah macam paranoid dari maan dan maan Ya kita lihat makanya kan kita nanti setelah ketangkep siapa itu Satu minggu ya Pak? Ya sekasi target satu minggu Pak Ada paranoid kaum Nasradi Ya nanti kita lihat Belum tahu siapa Pak pastur tadi tuh dihubungin atau gimana Pak? Apa? Ngeliat bom itu langsung dia dihubungin Pak pastur telpon anggota Diketahui Benda mencurigakan tas plastik putih terlihat di teras rumah pastur Yohanes Sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia bagian tengah Yang berada di halaman gereja paroki hati kudus Yesus Belum diketahui siapa orang yang meletakkan tas plastik itu di teras rumah pastur Kepastian barang yang mencurigakan tersebut adalah sebuah kelapa muda Hingga kini Saksi pertama yakni pastur dan beberapa warga lainnya Masih diperiksa di Maporesta Samarinda untuk dimintai keterangan Aditya Abdul Aziz Kompas TV Samarinda Kalimantan Timur Ya saudara kita beralih ke informasi lainnya Seorang kasir toko sembako di Samarinda, Kalimantan Timur Tewas dibunuh perampok Korban yang membawa uang hasil jualan sebesar 103 juta rupiah Untuk disetor kepada juragannya di Satroni, Perampok Warga jalan AM Sangaji Samarinda, Kalimantan Timur Selasa malam dikejutkan dengan perisitual perampokan yang menewaskan Manrafi Korban tewas dengan sejumlah luka bacok dan tusukan di bagian wajah dan dada Sebelumnya, korban yang bekerja sebagai kasir di salah satu toko sembako Yang terletak di jalan Jakarta Sungai Kunjang Samarinda Tengah membawa uang hasil jualan sebesar 103 juta rupiah Dengan menggunakan sepeda motor Untuk menzetor uang ke rumah pemilik toko Ternyata korban telah dibuntuti Sebelum sampai ke rumah pemilik toko Pria berumur 29 tahun ini pun mengalami peristiwa perampokan Yang mengakibatkan korban meregang nyawa di sebuah lorong gang Korban sedang mengantarkan uang dari toko di Sulaybila Sungai Kunjang Lujuh ke tempat milik busnya Di sini nih Pak ya? Di sini gimana? Kenapa? Kau menurut uangnya sendiri? 103 juta Korban meninggal karena apa? Luka bacokan Luka bacokan kemana? Sementara kita lihat ada di muka dan di dada Nanti kita lebih jelasnya hasil visum dan otopsi akan di tempat Zonaza korban yang masih bersimbah darah Segera dilarikan ke rumah sakit Untuk menjalani proses visum atau otopsi Hingga saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku Aditya Abdul Aziz, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Pasca kaburnya 31 narapidana Lembaga Permasyarakatan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Pada Senin dini hari Ratusan personel polisi merazia lapas Banjarbaru Polisi menemukan sejumlah senjata tajam dan narkoba jenis sabu Razia yang digelar 150 personel Polisi dari Satuan Sabara, Polda, Kalimantan Selatan Brimo, Polda, Kalimantan Selatan Serta Polres Banjarbaru dilakukan secara tertutup Di 4 blok lembaga permasyarakatan Banjarbaru Dari razia ini ditemukan sejumlah senjata tajam Narkoba jenis sabu dan alat sisapnya yang diduga milik narapidana Yang dipindahkan ke lapas Karangintan Kabupaten Banjar Karena terlibat kasus melarikan diri dari Senin dini hari lalu Razia dilakukan untuk memastikan tidak ada barang-barang yang dilarang Yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan digunakan warga binaan Hari ini kita lihat artinya kan personel yang turun dari Polda sekitar 80 Tambah dari Polres dan juga dari Brimo, ada sekitar 150an personel Termasuk yang sudah standby di sini Jadi dalam rangka peningkatan pengamanan Artinya kita perbaikkan sistemnya Di mana barang-barang yang berbahaya Yang kira-kira dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana atau apapun Kita melakukan sweeping di lapas Banjarbaru Dan dari hasil sweeping ada beberapa barang yang kita temukan Ada sajam beberapa biji Ada juga sabu yang posisinya di luar blok Yang dilempar dari keluar blok Dan diduga itu dari napi kita yang sudah kita pindahkan Dalam Razia ini dua warga binaan lapas Kudibawa ke Polres Banjarbaru Untuk diperiksa terkait temuan sabu Sementara dari 31 narapindana yang melarikan diri Pada Senin dini hari 27 orang telah ditangkap Kembali sementara 3 orang masih dalam pencarian Fadi Azhari, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kantor BNNP Kalimantan Timur diserang masa Nantikan informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih